Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan mencoba ya Mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022 Yang mana disini sudah ada ya info resmi terkait jadwal penempatan Bagi guru lulus passing grade P3K 2021 Disini ada kabar bahagia ya Tentunya kami peruntukan bagi 134.022 guru lulus PG P3K 2021 Siap-siap penempatan mulai 25 Oktober sampai 7 November tahun 2022 Ilustrasi dan alur resminya adalah Bapak Ibu login di SSCSN Kemudian nanti akan ada pengumuman penempatan formasi Setelah dianggap mendapatkan formasi Barulah Bapak Ibu akan melaksanakan Yang namanya pemberkasan untuk menjadi ASN P3K di tahun 2022 Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe ya Dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami Baik Bapak Ibu untuk 134.022 guru lulus PG Itulah nantinya yang dipastikan diangkat Bapak Ibu menjadi ASN P3K 2022 Jadi secara otomatis bagi yang 134.022 ini Atau 69% dari total guru lulus PG Itulah yang akan mendapatkan penempatan ya Mulai tanggal 25 Oktober sampai tanggal 7 November tahun 2022 Oke kita langsung saja Bapak Ibu ya Membahas menjadi lebih spesifik konten ini ya Oke disini kita bisa lihat ya Bahwasannya untuk progress ya SSJSN Tentunya Bapak Ibu sudah tahu semua Progress J ini sudah sangat luar biasa ya Sudah sementara dalam proses integrasi sistem data ya Bagi pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3, dan pelamar umum Dan tentunya untuk P1 itu menggunakan hasil seleksi administrasi di tahun 2021 Jadi it's okay aman Bapak Ibu ya Sedangkan untuk P2, P3, P4 Nantinya akan diseleksi administrasi oleh panitia seleksi instansi daerah Dan pengumumannya akan dilaksanakan di portal kemendikbud.ristek Guru pppk kemendikbud.co.id Nah jadi untuk pelamar P1 Tidak ada di jadwal untuk pelaksanaan seleksi administrasi Berarti aman karena langsung akan ada Pengumuman penempatan bagi guru yang sudah lulus passing grade Tentunya Bapak Ibu ya Oke kita langsung lanjut lagi Bapak Ibu guru ya Disini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya info resmi dari Prof. Nunuk Suryani Disini beliau ya memposting sebuah lampiran surat ya PLT Direktur General Guru dan Tenaga Kependidikan Bernomor 7303 BGT 0103 2022 Tertanggal 20 Oktober 2022 Yang mana disini kita bisa cek secara bersama Bahwasannya untuk pengumuman seleksi Itu akan diumumkan pas ya di tanggal 25 Oktober 2022 Atau hari Selasa mendatang ya Nah jadi siap-siap Bapak Ibu Pengumuman seleksi P3K Guru tahun 2022 Akan dilaksanakan di tanggal 25 Oktober ya Sebagaimana file yang diposting oleh Prof. Nunuk Suryani tentunya Kemudian untuk pendaftaran seleksi Bapak Ibu ya Untuk pendaftaran seleksi Untuk semua pelamar ya Bersamaan juga dengan pengumuman Mendapatkan penempatan bagi prioritas satu Itu tanggal 25 Oktober ya Sampai tanggal 7 November 2022 Jadi bagi Guru Lulus Passing Red Berjumlah 193.954 Yang mana nantinya yang akan mendapatkan penempatan Di tanggal 25 sampai 7 November Untuk pengumuman mendapatkan penempatannya Itu berjumlah 134.022 Yang mana nanti pengumuman hasil seleksi Untuk P1, P2, P3, dan P umum Akan diumumkan tanggal 5 Januari Sampai tanggal 6 Januari Jadi bagi P1 yang mendapatkan penempatan Akan ada pengumuman di tanggal 25 Oktober Sampai 7 November 2022 Tapi akan disahkan di tanggal 5 Januari 2023 Sampai tanggal 6 Januari 2023 Bersamaan dengan pengumuman hasil seleksi Untuk P1, P2, P3, dan pelamar umum Jadi nantinya Bapak Ibu untuk P1 ini Akan secara resmi di tanggal 5 Januari ya Itu masuk di tahun 2023 Bapak Ibu ya Tetapi untuk pengumuman mendapatkan penempatan Bagi P1 itu tertanggal 25 Oktober 2022 Sampai di tanggal 7 November Nah pertanyaan sekarang Untuk pengumuman mendapatkan penempatan Untuk guru lulus PG Berapa jumlah guru lulus PG Yang akan mendapatkan penempatan Dan disahkan di tanggal 5 Januari Sampai 6 Januari Dan pengumumannya di tanggal 25 Oktober Sampai 7 November Berapa kira-kira Bapak Ibu ya Jawabannya tentunya kita bisa melihat File yang pernah juga diposting oleh Kemendik Butristek ya Pernah juga diposting oleh Kemendik Butristek Seperti ini Nah ini adalah Disini dikatakan Tidak seluruh guru telah lulus PG 2021 Dapat diangkat pada tahun 2022 Jadi Bapak Ibu perlu pahami Meskipun Bapak Ibu adalah pelamar P1 Tetapi tidak semuanya Bapak Ibu ya Tidak semuanya akan diangkat menjadi ASN di tahun ini Sisanya nanti akan menjadi PR bagi Kemendik Butristek Dan berusaha dituntaskan di tahun 2023 mendatang Yang mana Disini Bapak Ibu bisa melihat bahwa Hanya sekitar 134.022 Atau 69% dari 193.954 guru lulus PG Yang akan diangkat di tahun 2022 ini Bapak Ibu ya Jadi siap-siap untuk pengumuman penempatan Tanggal 25 Oktober Sampai tanggal 7 November Itu berlaku bagi 193.954 Tetapi lebih dispesifikan sebenarnya Bapak Ibu ya Ke 134.022 guru lulus PG Yang mana Yang akan mendapatkan penempatan tahun ini Itu terdiri dari 107.195 Untuk guru honorer negeri Dan swasta sebanyak 26.827 Inilah nantinya yang akan mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya Dan kemungkinan Pengumumannya tanggal 25 Oktober Sampai 7 November Dan disahkan Bersamaan dengan P1, P2, P3, P4 Itu di tanggal 5 Januari Sampai tanggal 6 Januari Tahun 2022 Jadi selamat ya Bagi 134.022 Bagi sisanya yang sekitar A60.000-an Siap-siap Bapak Ibu akan Berusaha dituntaskan oleh Kemendik Butristek dan Panselnas Di tahun 2023 Yang mana sebenarnya yang sudah ada penempatannya Berjumlah 10.713 untuk guru honorer negeri Dan 12.567 bagi guru honorer swasta Ini sudah ada penempatannya Tetapi belum bisa mendapatkan kuota formasi di tahun ini Sehingga dapat diangkat di tahun 2023 Sedangkan yang belum mendapat penempatan Itu berjumlah 32.902 Inilah yang menjadi PR bagi Kemendik Butristek Dan pernah diutarakan langsung juga Oleh Prop Nunuk Suryani Seperti itu ya Jadi sebagaimana kita lihat disini Untuk pengumuman mendapatkan penempatan Bagi P1 Itu 25 Oktober sampai 7 November Nah sekarang kita cocokkan lagi dengan data yang ada disini Sebagaimana yang pernah diumumkan oleh Prop Nunuk juga Selaku PLT Dirjen GTK Bahwa tidak seluruh guru lulus PG Dapat diangkat pada tahun 2022 Jadi fix ya 134.022 guru lulus PG P1 Inilah nantinya yang akan mendapatkan penempatan Di tanggal 25 sampai 7 November 5 Januari sampai 6 Januari Tahun 2022 Seperti itu ya Ini fix ya Karena ini adalah file resmi Bapak Ibu ya Nah terkait dengan seleksi administrasi Yang mana kita lihat seleksi administrasi itu Untuk P1, P2, P3, P4 Itu termasuk verbal ijasa Termasuk sinkronisasi data Dukcapil Termasuk data Dapodik Disini ada kabar gembira ya Berdasarkan di Juknis P3K di tahun 2022 Bahwasannya Untuk seleksi administrasi Bagi pelamar prioritas 1 Itu menggunakan hasil seleksi administrasi P3K Untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2021 Jadi fix ya Untuk P1 Untuk seleksi administrasinya aman Karena langsung menggunakan Hasil seleksi administrasi P3K Di tahun 2021 Yang akan diseleksi administrasi di tahun 2022 Adalah pelamar prioritas 2 Dan pelamar prioritas 3 Seperti itu ya Sebagaimana kalau kita lihat filenya disini Disini Bapak Ibu ya Bahwa sama sekali Tidak ada seleksi administrasi Di tahun 2022 Untuk pelamar P1 Coba diperhatikan seksama ya Mulai poin 1 sampai Poin 6 Itu yang pertama Seleksi administrasi Untuk P2, P3, dan P umum Pengumuman hasil seleksi administrasi P2, P3, dan P umum Masa sanggah Jawab sanggah Pengumuman pasca sanggah Jadi intinya Untuk P1 itu terbebas Dari seleksi administrasi Karena menggunakan hasil Seleksi administrasi Di tahun 2021 Kami jadikan patokan ini ya Karena ini diposting prop nunuk Disini sama sekali Tidak ada dikatakan Seleksi administrasi P1 Tapi seleksi administrasi Hanya untuk P2, P3, dan P umum Begitu juga untuk pengumuman Hasil seleksi administrasinya Tidak ada nama P1 disini Yang ada adalah P2, P3, dan P umum Seperti itu ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih P4, dan P4, dan P4, dan P1 disini